Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Anggrek Tepi Sawah tentunya Saat ini saya berada di rumah Ibu Sri Sukamto, tepatnya di Moyudan, Sleman, Yogyakarta Tadi karena saya tidak sengaja lewat depan rumahnya dan melihat Anggrek yang cukup lumayan besar Ditaruh di terasnya, akhirnya saya mampir dan meminta izin ke Ibu Sri Sukamto Mungkin teman-teman semuanya untuk ID-nya bisa lebih tahu, nanti bisa cantumkan tulis di kolom komentar Karena ini mirip seperti cabung tapi untuk lidahnya agak lancip teman-teman Tapi yang jelas baunya tadi sudah saya cium sangat harum untuk baunya ya teman-teman Untuk ukuran playnya juga lumayan besar Cuma ditaruh di atas pot plastik saja dengan media kayu Tadi saya juga sempat berbincang-bincang sama Ibu Sri Sukamto Untuk penanaman Anggrek ini sudah cukup lama teman-teman Dulunya Ibu Sri Sukamto ini belum tahu, belum hafal ID Tentunya juga tidak tahu ini Anggrek jenis ID apa Sehingga para tetangga dan teman-temannya sering datang minta keki sama anakannya Dan untuk sekarang tinggal sisa segini saja teman-teman Anggreknya Ibu Sukamto ini Tadi saya juga cukup penasaran dengan ID Anggrek ini Karena sangat mirip dengan cabung Tapi untuk yang ID ini punya Ibu Sri Sukamto ini untuk lidahnya agak lancip teman-teman Tapi yang jelas bunganya sangat harum sekali ya Jadi ini untuk ID Anggreknya Saya juga tidak bisa memastikan apakah ini cabung atau bukan Karena ada perbedaan sedikit di lidahnya Tapi untuk bunganya hampir mirip dengan cabung Dan yang jelas bunganya sangat harum ya teman-teman Jadi nanti untuk para teman-teman yang mungkin lebih tahu ID-nya Bisa tulis di kolom komentar Agar kita juga bisa tahu untuk kepastian ID-nya ya Ibu Sri Sukamto ini kemarin juga sudah sempat Memisahkan keki-kekinya ya teman-teman Dan beliau tanam di pohon mangga sebelah rumah Oh iya para teman-teman Ini beliau juga punya koleksian dengan ID lain juga Yang tentunya tidak kalah cantiknya juga Beliau semuanya taruh di depan teras ini Untuk Anggrek-Anggreknya Oh iya teman-teman Sebenarnya untuk Anggrek sendiri itu Perawatannya sebenarnya tidak terlalu sulit Yang penting nutrisi tercukupi Seperti sinar mataharinya cukup Penyiraman yang tepat Dan juga sirkulasi udara yang baik Anggrek akan bertumbuh dengan subur ya teman-teman Kita lihat yang sebelah sini teman-teman Ini yang ibu tempel disini Ada sebagian tadi dari kakinya Dan juga ada jenis dari Anggrek ID lain Beliau tempel di mangga yang masih aktif Dan tentunya cara ini sangat efektif Bagi teman-teman Karena Dari sini juga kita bisa Melihat untuk Akarnya sendiri sangat sehat Jadi untuk nutrisi Anggrek ini dia mengambil dari Pohon mangga ini ya Untuk akarnya sangat sehat sekali Dan beliau cuma tempel Tari dengan rapiah saja ini teman-teman Di pohon mangga ini masih banyak area yang belum ditempeli ya teman-teman Tapi supaya batang-batang Anggreknya bisa subur dan gemuk Saya sarankan untuk memberi jarak Antara Anggrek satu dan satunya ya Nah ini ya teman-teman Kalau ada ID Anggrek yang warna lain Pastinya akan lebih cantik Oh ya teman-teman Ini di halaman Depan dan samping rumah Bu Sri Sukamto ini masih sangat luas sekali tentunya Beliunya Menyampaikan untuk kedepannya Mau dibikinkan Tempat buat anggrek-anggrek Dan semoga lekas terlaksana ya teman-teman Ini ya teman-teman Ibu Sukamto yang mempunyai anggrek ini Tadi sempat berbincang-bincang Untuk anggrek ini apa bisa Dibeli Kalau mungkin ada bagi para teman-teman yang berminat Tapi tadi penyampaiannya dari beliau Untuk saat ini Beliau belum Niat untuk menjualnya begitu teman-teman Mungkin sama beliau mau diperbanyak dulu Untuk anakan kekiannya Terima kasih bagi yang sudah menonton Jangan lupa like, share, dan komennya ya teman-teman Nantikan video-video kita berikutnya Salam satu hobi Salam sehat dan berkelimpahan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati